Apa kalian pernah mendengar tentang Petra? Kota Petra adalah ibu kota dari kerajaan Nabat atau Nabadia. Selain itu, Petra juga dijuluki sebagai kota yang hilang. Petra atau dikenal sebagai rakmu oleh penduduk sekitarnya saat ini, merupakan situs warisan dunia oleh UNESCO yang diresmikan sejak tahun 1985, sebagai warisan bangunan budaya yang sangat berharga dari manusia. Petra terletak di Jordania Selatan, dan kota ini diyakini didirikan sejak tahun 312 sebelum masehi. Kota ini berada di Jabal Al-Madbah dan dibangun oleh orang Nabatia sebagai ibu kota dari kerajaan mereka. Orang Nabatia sendiri adalah orang Arab Nomaden yang berinvestasi di wilayah tersebut, yang merupakan rute perdagangan dan kemudian menjadikannya wilayah tersebut sebagai daerah pusat perdagangan. Petra juga disebut sebagai kota mawar, karena batuan yang menyusun kota ini berwarna merah. Sedangkan nama Petra diambil dari bahasa Yunani yaitu Petros yang berarti batu, dan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Batra. Meskipun kota ini didirikan pada masa lalu, namun kota ini mempunyai sistem pengairan yang sangat baik, yang mampu menghidupi sekitar 30 ribu warganya. Jika dilihat dari teknologi yang digunakan pada zaman dahulu, hal ini tentu saja sangat mengagumkan bagi banyak sejarawan dan arkeolog. Kota Petra juga merupakan salah satu bukti bahwa wilayah Timur Tengah adalah wilayah yang paling berpengaruh di dunia pada abad pertengahan. Di video kali ini, kita tidak akan membahas lebih luas tentang Petra, Tetapi kita akan membahas tentang negara Yordania, negara di mana terdapat banyak peninggalan dari berbagai kerajaan-kerajaan besar dunia. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Yordania atau nama resminya kerajaan Hashimiyah Yordania, merupakan negara Arab yang terletak di Asia Barat. Negara ini mempunyai wilayah mulai dari selatan Gurun Surya sampai ke Teluk Akoba. Yordania berbatasan juga dengan negara Surya di bagian utara, Irak di sebelah timur, Israel dan Palestina di bagian barat, dan Arab Saudi di bagian timur dan selatan. Sebagian besar wilayah Yordania adalah Gurun, khususnya Gurun Arab. Namun di sebelah barat laut merupakan daerah yang dilewati oleh sungai Jordan yang menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang sangat subur. Lokasinya yang berada di pusat timur tengah, sangat memberikan banyak manfaat bagi negara yang mempunyai luas wilayah sekitar 89.342 km persegi tersebut. Seiring berjalannya waktu, negara ini telah banyak bersentuhan dengan beragam kebudayaan kuno dalam sejarahnya yang panjang, seperti kebudayaan Sumeria, Akadia, Babylonia, Assyria, Mesopotamia, dan Persia. Budaya dari dunia barat juga masih terlihat di negara Yordania, seperti peninggalan Makedonia, Romawi, dan Bizantium. Kerajaan Hashimiyah Yordania adalah negara monarki konstitusional, di mana raja adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan komandan angkatan bersenjata. Raja melaksanakan kekuasaan eksekutifnya melalui perdana menteri dan kabinetnya. Dan kabinet bertanggung jawab pada badan legislatif yang terdiri dari senat dan host of deputies. Sedangkan kekuasaan yudisial adalah cabang pemerintahan yang independen. Saat ini jumlah populasi penduduk di negara Yordania mencapai 10.407.793 jiwa, dengan 95% penduduknya beragama Islam, dan 4% lainnya beragama Kristen. Dan sisanya adalah penganut drus dan bahai. Pendapatan dari negara ini diperoleh dari perdagangan dan jasa keuangan yang menyumbang hingga sepertiga pendapatan nasional. Di samping itu, negara ini juga mempunyai industri, manufaktur, serta memanfaatkan sektor pariwisata. Mata uang resmi negara Yordania adalah dinar Yordania. SEJARAH YORDANIA Pada zaman dahulu, wilayah yang kini bernama Yordania, merupakan jantung peradaban kuno yang diuntungkan oleh letak geografisnya di kawasan bulan Sabit yang subur. Yaitu sebuah wilayah yang subur di antara wilayah-wilayah gersang yang berada di persimbangan benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dan wilayah ini merupakan jalur perdagangan utama. Bangsa Mesir kuno adalah bangsa yang mengendalikan wilayah Transjordania, hingga penarikan pasukan mereka pada sekitar tahun 1200-332 sebelum masehi. Di wilayah ini berdiri beberapa kerajaan, yaitu Amon, Edom, dan Moab. Kerajaan Transjordania berada dalam konflik terus-menerus dengan kerajaan-kerajaan Ibrani seperti Israel dan Yehuda. Sekitar tahun 169 sebelum masehi, orang-orang Arab nomaden atau yang biasa disebut bangsa Nabat yang bermarkas di selatan wilayah Edom, berhasil membangun kerajaan yang merdeka, dan menguasai sebagian besar rute perdagangan di wilayah tersebut. Dalam sumber lain disebutkan bahwa bangsa Nabat adalah cikal bakal dari kaum Nabi Saleh alaihi salam yaitu kaum Samud, kaum yang dianugerahi kemahiran dalam memahat dan mengukir batuan keras untuk dijadikan rumah dan istana. Pada tahun 106 masehi, kerajaan Nabat atau Nabadia jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi, setelah kerajaan ini berhasil dikalahkan oleh Kaisar Terajan. Pada tahun 324 masehi, Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua, dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur atau yang dikenal juga dengan Kekaisaran Bisantium, yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Setelah Kaisar memeluk agama Kristen, kemudian agama Kristen menjadi agama negara, dan praktek-praktek keagamaan lainnya dilarang di wilayah tersebut, dan gereja-gereja dibangun di seluruh penjuru negeri, salah satunya adalah gereja akoba. Pada tahun 629, perang pertama antara Kekaisaran Bisantium melawan pasukan Islam yang terjadi di daerah Karak dekat desa Muqtah, dan perang tersebut dikenal dengan Perang Muqtah. Dalam beberapa sumber Islam disebutkan bahwa perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim, melawan 200.000 pasukan bisantium dan kerajaan-kerajaan bawahannya. Menurut sumber yang sama, perang ini berhasil dimenangkan oleh pihak muslim. Dengan memakan 12 korban jiwa dari pihak muslim, di mana tiga di antaranya adalah komandan pasukan. Namun menurut sumber barat, menyatakan pertempuran ini dimenangkan oleh pihak bisantium. Pada tahun 636, bisantium berhasil dikalahkan oleh pasukan muslim, di bawah komando Khalid bin Walid dalam Perang Yarmuk, dan wilayah Transjordania jatuh ke tangan kehalifahan Islam. Hingga tahun 1258, wilayah ini menyaksikan beberapa kali pergantian kehalifahan hingga pada masa Abasiyah. Wilayah Transjordania kemudian diabehkan karena adanya perubahan geopolitik, yang terjadi ketika kaum Abbasid memindahkan ibu kota mereka dari Damascus ke Kufa, dan kemudian ke Bagdad. Setelah jatuhnya kerajaan dari dinasti Abasiyah, beberapa bagian dari Transjordan diperintah oleh berbagai kekuatan dan kerajaan, termasuk di antaranya adalah tentara Salib, dinasti Ayubiah, Mamluk, dan Usmani, di mana mereka saling berebut bagian-bagian penting dari daerah Arab. Pada tahun 1516, kehalifahan Usmani berhasil menaklukkan wilayah yang dikuasai oleh Mamluk. Desa-desa di wilayah Transjordan menyaksikan periode kemakmuran yang relatif tinggi pada abad ke-16. Akan tetapi wilayah ini tidak terlalu penting bagi otoritas Ottoman. Akibatnya kehadiran Ottoman hampir tidak ada, dan hanya kunjungan untuk mengumpulkan pajak tahunan. Setelah 4 abad, pemerintahan Ottoman atau Turki yang stagnan, kontrol Turki terhadap wilayah Transjordan berakhir pada Perang Dunia Pertama. Ketika pasukan Hashimiyah dari militer pemberontakan Arab melawan Ottoman, dan berhasil mengambil alih serta mengamankan wilayah Jordan, dibantu dengan suku-suku badui lokal, Sirkasia, dan Kristen. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sarif Hussein dari Mekah, dan didukung oleh sekutu Perang Dunia Pertama termasuk Inggris dan Perancis. Pada tanggal 17 Januari tahun 1946, Sekretaris Luar Negeri Inggris dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, mengumumkan bahwa pemerintah Inggris bermaksud untuk mengambil langkah dalam waktu dekat untuk menetapkan Transjordan sebagai negara sepenuhnya dan berdaulat. Kemudian pada tanggal 22 Maret tahun 1946, Perjanjian London ditandatangani oleh Emir Transjordan dengan pemerintahan Inggris. Perjanjian itu menyangkut dengan kedaulatan dan kemerdekaan negara Arab Transjordan. Dan pada tanggal 25 Mei tahun 1946, Transjordan menjadi kerajaan Hashimiyah Jordania. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dari negara Jordania. Dan berikut adalah 15 fakta tentang negara Jordania. Nama Jordania diambil dari nama sungai Jordan yang melintasi wilayah tersebut. Kota Aman ibu kota dari negara Jordania sebelumnya bernama Philadelphia selama periode Yunani dan Romawi. Kemudian pada era Islam, nama kota ini dirubah lagi sesuai dengan nama awalnya menjadi kota Aman. Kota Aman sendiri merupakan salah satu kota tertua di dunia. Kota ini dihuni oleh manusia sejak abad ke-13 sebelum masehi oleh bangsa Amon dan diberi nama dengan Rabat Amon. Sebagai daerah yang sempat dilintasi berbagai peradaban, di kota Aman masih tersisa bukti peradaban kuno seperti bangunan teater Roma, kuil Hercules, gereja Bizantium, dan juga masjid al-Hussein peninggalan dari kekaisaran Ottoman. Jordania adalah satu-satunya negara timur tengah yang miskin akan minyak bumi. Jordania adalah salah satu negara dengan standar pendidikan yang tinggi, dan tingkat melek huruf di negara ini merupakan salah satu yang tertinggi di timur tengah. Warga negara Jordania berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, bahasa resmi yang ditetapkan di negara Jordania. Orang Jordania juga dikenal dengan keramahannya. Mereka tidak ragu untuk menawari makanan pada orang yang baru dikenal. Di negara ini kalian harus bisa menahan rasa kagum yang berlebihan terhadap suatu benda di rumah, atau tuan rumah akan merasa berkewajiban untuk memberikan barang tersebut kepada kalian. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan sikap dermawan dari tuan rumah. Suku Badui adalah salah satu suku penghuni Jordania. Mereka hidup di dalam tenda dan selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat megembala yang subur serta berlindung dari cuaca. Laut mati yang terdapat di Jordania merupakan tempat dengan titik terendah di bumi. Tempat tersebut berada sekitar 402 meter di bawah permukaan laut. Bunga iris hitam adalah bunga nasional di negara Jordania. Bunga ini sangat langka, hanya tumbuh di daerah Wadirum dan hanya pada musim semi. Jawadem adalah situs peninggalan bangunan bendungan yang ditemukan di negara Jordania dan diperkirakan dibangun pada tahun 4000 sebelum masehi. Gunung Nebo yang terletak di negara ini dianggap sebagai tempat makam Nabi Musa alaihi salam. Selain Petra, Jordania mempunyai banyak peninggalan bersejarah dan bukti kejayaan pada masa lalu seperti Benteng Al-Karak, Kastil Azrak, Gereja Madaba, Gunung Nebo, Umkois atau Garada, Kas Al-Karaneh, Geras, Kas Al-Amrah, dan masih banyak lainnya. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang negara Jordania. Sebuah negara yang terletak di jalur perdagangan, yang juga menjadi tempat perlintasan peradaban dari bangsa-bangsa besar dunia. Negara yang akan membuat kita merasa dibawa ke masa lalu jika kita berkunjung ke sana, karena banyaknya bangunan peninggalan sejarah masa lalu. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!